Intro Assalamualaikum Hari ini Aku akan masak menu yang sangat-sangat simple Buat kalian yang lagi males masak Menu ini Cocok banget Selain mudah masaknya Dan rasanya enak banget Disini bahan-bahannya Ada ikan asin pedai Yang udah saya siram dengan air panas Lalu Saya potong, saya cuci balik Dan Saya potong-potong Saya siram air panas itu Untuk mengurangi Rasa asinnya ya Dan 2 papan petai Bawang merah dan bawang putih Serta daun salam Saya iris-iris Cabai kecil Dan setengah buah tomat Untuk cabai kecilnya Terserah teman-teman Mau segimana Kalau suka pedas Boleh ditambah lagi ya Dan untuk langkah selanjutnya Kita panaskan minyak Dan kita goreng Ikan asin Ikan asin Lalu Kita masukkan Gendu-gendunya Bawang merah Bawang putih Sade Ini aku menggunakan Gendunya yang bekas Untuk goreng ikan asin tadi ya Biar masih ada aroma-aroma Ikan asin Lalu masukkan Petainya Petainya Sengaja gak aku goreng dulu Supaya Nanti pas dimakan Ada tekur Kremis-kremis Ayo Masukkan Bukan asin yang sudah digoreng tadi Masukkan Air Masukkan Masukkan Kalau ada saus tiram Boleh dikasih sedikit ya Kalau kita pakai saus tiram Juga gak Gak apa ya Teman-teman Dan kita biarkan Sampai Airnya sap Aromanya Demang bubas Lera Tara Oseng-oseng ikan asinnya Sudah selesai Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba